Bab 903 melakukan hal besar. Pada saat yang sama, di puncak, seberkas cahaya merah muncul dan cahaya merah menyapu. Apa yang terjadi? Jowin Chu mengerutkan kening. Dua muridku, cepat keluar. Pada saat ini, suara cemas Yesti Han keluar. Jowin Chu dan Antonio Ye segera bangun. Mereka datang ke halaman dan bertanya, Guru, apa yang terjadi? Ikuti aku ke puncak gunung. Yesti Han berkata, ini adalah alarm sekte. Setelah dibunyikan, semua orang harus berkumpul di puncak gunung. Jowin Chu dan Antonio Ye saling berpandangan. Tanpa berkata apa-apa, mereka mengikuti Yesti Han dan berlari menuju gunung. Tempat berkumpulnya mereka bersebelahan dan beberapa orang bergegas keluar dari dekatnya. Sekelompok besar orang mulai berlari cepat menuju puncak gunung. Sekitar setengah jam kemudian, Jowin Chu dan yang lainnya sampai di puncak matahari terbenam. Sudah banyak orang yang berada di lapangan puncak matahari terbenam. Ketika Jowin Chu dan yang lainnya tiba, master dari tahap membuka indera dan tahap pemurnian ki jelas belum tiba. Jowin Chu bergerak ke arah melihat dari kejauhan, dia menemukan beberapa orang berdiri di ujung. Ada seorang kultifator iblis. Suara kuali penciptaan terdengar di tubuh Jowin Chu. Jowin Chu secara alami melihatnya. Di kejauhan, ada 4 atau 5 orang. Mereka semua memakai topeng dan aura mereka tertutup. Di antara mereka, ada satu berjubah ungu dan sisanya semuanya berjubah putih. Selain itu, ada juga master alam jiwa murni Sekte Liang yang mengenakan jubah oranya, melihat sekeliling dengan tatapan tajam. Sekte Liang memiliki total 3 master alam jiwa murni, yaitu Libert. Zou dan Zalen Zou dan Yang ini harusnya yang ada di hadapan mereka. Untuk apa orang-orang ini berada di sini? Jowin Chu mengerutkan kening. Di sebelahnya, Antonoye mengirim pesan dan berkata, Kura-kura, kultifator iblis di tingkat pemahaman takdir ada di sini. Level berapa yang kamu bunuh sore ini? Mengapa ada tingkat pemahaman takdir datang ke sini? Maksudmu mereka di sini untuk menyelidiki orang yang membunuh selang ini? Jowin Chu bertanya melalui pesan. Antonoye mengangguk dan berkata, Tentu saja, orang-orang itu jelas berasal dari Sekte Iblis. Hah! Jowin Chu berkata dengan raut wajahnya, Bisakah kamu merasakan energi iblis pada mereka? Di mana para kultifator iblis perlu menggunakan energi iblis untuk menentukannya? Antonoye berkata, Pertama, kebanyakan orang di sini akan menunjukkan aura mereka, tetapi beberapa orang ini mencoba yang terbaik untuk mengendalikan aura dan kultifasi mereka sendiri. Kedua, meskipun mereka menyembunyikan kultifasi dan energi iblis, mata mereka. Rasa haus darah di mata mereka tidak dapat disembunyikan dan mereka juga memakai topeng karena takut pada orang lain. Aku tidak tahu apakah mereka kultifator iblis atau bukan. Antonio Yeh mengangguk. Jowin Chu sedikit terkejut, Antonio Yeh ini memang orang yang berhati-hati. Orang macam apa yang kamu bunuh? Antonio Yeh bertanya melalui pesan, Jubah Ungu adalah orang di tingkat pemahaman takdir. Mengapa orang tingkat pemahaman takdir datang ke sini? Jowin Chu terbatuk-batuk dan berkata, Aku baru saja menyerang seorang master di puncak alam jiwa murni. Membunuh dalam satu pukulan. Antonio Yeh bertanya, Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Jowin Chu mengerutkan bibirnya. Antonio Yeh diam-diam melirik Jowin Chu dan berkata, Kamu membunuh alam jiwa murni di puncak levelnya dan dalam waktu singkat. Ada yang salah denganmu. Jowin Chu menemukan bahwa si gendut sialan ini sangat mampu menangkap celah dalam kata-katanya. Dia selalu dapat menangkap beberapa poin penting dalam kata-katanya dan tingkat ketelitiannya benar-benar melampaui Jowin Chu. Yesti Han melihat sekeliling. Dia melihat tidak jauh. Seorang pria juga mengenakan jubah kuning muda bertanya, Senior, tahukah kamu apa yang terjadi? Pria itu melirik ke arah Yesti Han, lalu berbisik, Aku juga tidak tahu. Aku baru saja bertanya kepada guruku dan guruku berkata dia tidak tahu. Wakil ketua sektelah yang membunyikan alarm. Mendengar ini, Jowin Chu melihat sekeliling, sekilas ekspresinya bergerak sedikit. Sebenarnya ada beberapa formasi bendera di sekitarnya, namun formasi tersebut belum diaktifkan dan yang jelas belum disisipkan hal-hal yang lebih penting. Ha! Antonio berkata, Sial, ada formasi dan ada orang pada tingkat pemahaman takdir, aku merasa. Ada yang tidak baik. Hampir setengah jam berlalu dan mereka yang berada dalam tahap akhir pemurnian dan Ki juga berlari ke puncak gunung dengan terengah-engah. Larry Su menghitung jumlah orang, lalu berjalan mendekat, berlutut dengan satu kaki dan berkata, melapor kepada wakil ketua sekte, 432 orang dari puncak matahari terbenam telah tiba. Wakil pemimpin sekte liang, bernama Pinoki, dengan hati-hati menghitung kepala orang, lalu mendatangi pria berjubah ungu, membungkuk sedikit, lalu berkata kepada pria itu, yang mulia furimiao, semuanya telah tiba. Kultifator iblis tingkat pemahaman takdir mengangguk, lalu, dia melambaikan satu tangannya dan saat berikutnya, belati di tangannya langsung dimasukkan ke dalam lubang di sebelahnya. Wuss, suara mendengung tiba-tiba terdengar. Ekstasi, wajah Joincu berubah sedikit, lalu dia segera berkata kepada Antonio Ye, cepat tiarap. Ya, formasi ini adalah formasi pembuat mabuk, mereka yang berada di bawah alam jiwa murni tidak dapat menahan serangan jiwa yang dibawa oleh formasi pembuat mabuk ini dan pasti akan langsung pingsan. Tentunya pihak lain ingin menggunakan jurus ini untuk menguji siapa yang mampu menahan formasi pembuat mabuk dan tidak langsung terjatuh. Dengan cara ini, mereka bisa menentukan siapa yang melakukannya di sore hari. Lagi pula, mereka yang berada di bawah tahap alam jiwa murni pasti akan pingsan jika berada dalam formasi pembuat mabuk ini. Untungnya, Joincu segera mengenali formasi pembuat mabuk tersebut, dia memanggil Antonio Ye melalui transmisi suara dan kemudian dia jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Antonio Ye pun bereaksi dan jatuh ke tanah. Untuk master dalam tahap pemurnian ki, saat formasi diaktifkan, hampir tidak ada yang dapat menahannya dan semua orang jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Yesti Han terhuyung beberapa langkah, lalu seluruh tubuhnya ambruk ke tanah. Saat berikutnya, Joincu tiba-tiba merasakan sentuhan lembut dan elastis di wajahnya. Dia kaget. Secara kebetulan, Yesti Han terjatuh di wajah Joincu dan beberapa bagian tubuhnya yang lembut kebetulan tergeletak di wajah Joincu. Sialan! Antonio Ye melirik Joincu dan berkata melalui transmisi suara, aku ingin bertukar tempat denganmu. Sentuhan luar biasa itu membuat Joincu merasa putus asa. Brak! Brak! Satu demi satu, suara-suara itu terdengar. Semua orang, termasuk Lerisu, jatuh ke tanah. Joincu menyipitkan matanya sedikit dan bertanya, si gendut, apakah kamu ingin melakukan hal yang besar? Apanya yang besar? Antonio Ye bertanya, ayo kita ambil tindakan. Gunung semua kultifator iblis ini, Joincu menyeringai dan bertanya dengan penuh semangat. Bab 904 kamu tak bisa lari. Saudaraku, jangan begitu, ini ada tingkat pemahaman takdir di sini. Kalau kita mulai bergerak dari sini pasti akan ribut. Sekte liang ini mempunyai formasi pelindung gunung kelas 5, auranya tidak bisa mencapai kota, tapi bisa dirasakan di puncak-puncak utama lainnya. Antonio Ye berkata cepat, pihak lain mempunyai tingkat pemahaman takdir, jika tidak dapat diselesaikan dengan cara singkat. Kita akan tamat. Bisakah kamu bertarung melebihi level itu? Joincu bertanya, Aku mana bisa. Bahkan jika aku bisa bertarung di atas level tersebut, itu adalah tingkat pemahaman takdir. Aku tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Antonio Ye berkata, kamu tenang sedikit. Maka kamu tidak akan kesulitan jika berurusan dengan alam jiwa murni itu. Joincu berkata, mereka bahkan tidak berada di puncak alam jiwa murni, termasuk sekte liang, bagaimana kalau kamu bunuh mereka bersama-sama dan berikan orang-orang yang di tingkat pemahaman takdir kepadaku. Apakah kamu serius? Antonio Ye bertanya. Tentu saja. Joincu tetap bingung. Sentuhan luar biasa di wajahnya membuatnya sedikit kewalahan. Dia hanya ingin segera mengakhiri nyel. Antonio Ye terdiam beberapa saat dan berkata, Sialan, aku akan membantumu untuk kali ini, tapi aku akan bicara dulu. Jika kamu tidak menyelesaikannya dalam waktu singkat, aku akan lari. Tidak masalah. Kata Joincu. Melalui celah antara dirinya dan Yes Tihan, dia melihat diam-diam tubuh Antonio Ye mengalami beberapa perubahan. Dari yang semula sangat gemuk mulai menurunkan berat badan. Tentunya, pria ini berlatih agar dapat mendukungnya untuk melakukan beberapa perubahan penampilan. Di luar, beberapa sosok berdiri di sana, Pinocchi berkata, Yang mulia Furimiao, semua orang tidak sadarkan diri. Orang-orang yang pergi ke puncak utama untuk membunuh seharusnya tidak berada di sini. Huff. Furimiao melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, sulit untuk mengatakan apakah orang yang membunuh puncak utama ada di sini. Setelah formasi diaktifkan, jika mereka sadar kembali, mereka mungkin bereaksi dan segera mengikuti untuk jatuh di tanah. Apa maksud yang mulia? Tanya Pinocchi. Furimiao menyeringai dan berkata, Orang ini kemungkinan besar adalah salah satu master tahap pemurnian Ki yang baru bergabung dengan sekte Liang kali ini. Ayo kita bunuh semua orang ini, tidak akan ada masalah. Seribu lima ratus orang kita telah dikirim ke laut kabut dan satu-satunya masalah ada di antara lima ratus orang ini. Ah! Ekspresi Pinocchi berubah dan dia berkata, Aku tidak bisa menjelaskan hal ini kepada Lerisu setelahnya. Itu urusanmu. Furimiao berkata, Lagi pula, Orang-orang ini cepat atau lambat akan mati atau menjadi kultifator iblis dan kamu tidak perlu memberi mereka penjelasan apapun. Kedua orang itu hanya membunuh orang-orang dari sekte iblis. Terlihat bahwa mereka datang untuk kita. Kita lebih suka membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Furimiao berkata, Jika tidak, pembunuhan itu akan tetap dilakukan dan akan terus berlanjut, pembunuhan masih sepihak. Jika mereka membocorkan informasi kita kepada enam partai besar, maka kita akan mendapat masalah. Jika enam partai besar mengetahui bahwa sekte Liang bekerja sama dengan kami, kalian akan mati. Ekspresi Pinoki sedikit berubah, lalu mengangguk dan berkata, Kalau begitu tolong lakukan apapun yang Anda mau. Furimiao mengangguk kepada orang-orang di belakangnya. Beberapa orang itu berlari keluar dengan kegembiraan di wajah mereka. Hanya ada beberapa puluh master baru yang bergabung dalam tahap pemurnian ki di sini, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah kultivasi abadi dan energi ki serta darah mereka adalah sebanding dengan orang biasa memiliki lebih banyak dan bagi mereka, ini juga merupakan suplemen yang bagus. Keempat orang itu dengan cepat melangkah maju. Sangat mudah untuk mengatakan kepada para master pemurnian ki yang baru bergabung, mereka tidak berdiri dengan tahap pemurnian ki di kaki gunung. Lakukan. Pada saat ini, Jowin Chu meraung. Dia memukul tanah dengan satu tangan dan menjauh. Saat berikutnya, enam jarum perak terlempar dari tangan kanannya. Teknik jarum penghancur tulang. Jarum perak langsung menuju ke kultifator iblis berpakaian putih yang paling dekat dengannya. Hati-hati. Furimiao langsung merasakannya, tapi sudah terlambat. Kecepatan enam jarum perak itu sangat cepat dan langsung menembus tubuh pria itu. Tubuh laki-laki itu bergetar dan dia menjerit, tubuhnya jatuh ke tanah seperti genangan daging. Aku bantu kamu menyelesaikan satu. Jowin Chu mendengus dingin. Si gendut pun ikut bergerak, di tangannya sebuah banteng hitam langsung terbang keluar dari mulutnya, membengkak tertiup angin dan mengenai salah satunya. Ternyata, itu di puncak ini. Furimiao mencibir. Jowin Chu berbalik dan melihat ke arah Furimiao. Furimiao hendak melihat seperti apa rupa Jowin Chu, tapi saat Jowin Chu berbalik, sudah ada topeng rubah perak di wajahnya. Hal yang memalukan. Furimiao mencibir, sekarang dia telah muncul, lalu, saat dia berbicara, dia melambaikan satu tangan dan melepaskan sinyal di udara. Saat berikutnya, energi iblis yang luar biasa di tubuhnya melayang keluar seketika dan dia mundur ke belakang. Furimiao ini sebenarnya ingin segera menghindari Nyal. Selain itu, saat berada di puncak utama, dia langsung membunuh keempat orang tersebut. Pihak lain pasti telah mendeteksi sisa-sisa petir ilahi abadi. Dia melepaskan sinyalnya dan orang-orang dari sekte iblis pasti akan segera datang untuk mendukungnya. Setelah bala bantuan tiba, mereka kemudian dapat mengelilinginya, yang tentu saja akan membuatnya lebih percaya diri. Tapi bagaimana Joe Winchoo bisa memberinya aura seperti itu? Wuhus! Aura di tubuhnya ditampilkan tanpa syarat. Di belakangnya, lima pil obat melayang keluar dan berubah menjadi formasi pil lima tangkapan. Pada saat yang sama, dia melakukan langkah cepat. Hampir dalam sekejap, dia langsung menuju ke Furimiao. Kamu! Tidak bisa lari! Joe Winchoo mendengus dingin. Hampir seketika, dia menginjak tanah dan tanah runtuh. Kecepatan seluruh tubuhnya dan daya ledak tubuhnya dipadukan dengan langkah cepat, kecepatannya mencapai titik ekstrim. Hampir dalam sekejap seketika, dia berada di depan pihak lain. Di tangan kanannya, pedang guntur ungu melayang seketika dan niat pedang yang mengerikan bangkit, Joe Winchoo menebasnya dengan satu pedang dan pada saat yang sama dia meraung, pedang keenam, teriakan Yama. Wus! Sebuah pedang ditebas. Niat pedang yang menakutkan langsung terkunci di bagian bawah dan pedang itu ditebas. Sebuah potongan lurus muncul di istana di bawah mereka. Furi Miao mendengus dingin dan pedang panjang dengan energi iblis yang melayang di tangannya melayang keluar. Dia juga menebas dengan satu pedang dan energi iblis berkumpul dan bergabung dengan Joe Winchoo. Energi pedang bertabrakan. Boom! Ledakan bergema. Sepotong zirah lembut berwarna putih langsung melayang keluar dari tubuh Joe Winchoo. Dia menghadapi ledakan dan bergegas ke depan. Mengandalkan tubuhnya yang kuat dan kemampuan bertahan dari zirah lembut ini, dia langsung menyerbu menuju ledakan. Setelah melewati pusat ledakan, dia sampai di hadapan Furi Miao. Apal ekspresi Furi Miao berubah. Dia sepertinya tidak pernah menyangka Joe Winchoo akan begitu berani. Namun sebagai tingkat pemahaman takdir, reaksinya juga sangat cepat, dia menghunus pedang panjangnya dan dengan cepat melakukan isyarat tangan dengan tangan kanannya. Pedang hitam panjang itu dengan cepat terbelah menjadi dua, lalu terbelah menjadi empat. Hampir seketika, pedang itu berubah menjadi ratusan pedang hitam. Pergi. Dia menunjuk dengan satu tangan dan pedang panjang ini langsung mengarah ke Joe Winchoo dalam sekejap. Di tangan Joe Winchoo, pedang Sekte Zongshuan langsung melayang. Tekanan mengerikan muncul seketika. Teknik membelah udara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.